Oke, hari ini gue akan nge-review snack Oishi Kalau misalnya kalian tau dengan brand Oishi Brand Oishi ini dimiliki oleh PT. Li Weiwei Cikarang Kalau misalnya di Indonesia Tapi kalau misalnya di brand yang internasionalnya itu Dimiliki oleh Li Weiwei yang sebenarnya basenya itu ada di Philippines Jadi walaupun namanya Oishi dan dari bahasa Jepang Tapi sebenarnya yang punya itu adalah dari Filipina Oke, gak perlu lama lagi Jadi kita cobain snack Oishi satu persatu Pertama gue akan masuk ke yang pillows terlebih dahulu Nah, ini contohnya pillows coklat Kecil banget yaudah Standard coklatnya Tapi emang gue rasa ini pillowsnya kayaknya dulu lebih besar dibandingin sekarang Gue gak tau Sesuatu yang bisa dicemil lama banget dan banyak banget sih sebenarnya Tujuh Yang kedua Yang kedua Rasa ubi Gini bentukannya Gue pribadi lebih suka rasa ubi Nah, ini rasanya lebih enak sedikit dibandingin yang coklat Ini gue nih tujuh setengah Tiga Rasa keju Ini kejunya mirip dimana ya Kejunya tuh manis Tapi ada asinnya sedikit Gue bilang sih mirip-mirip kejunya Nabati Benernya rasanya Jadi benernya enak Ini tujuh setengah gue Yang keempat rasa koko pandan Nah, ini mulai rasa yang aneh ya Yang jarang kita lihat di minimarket Gue mau komen bagian ininya sih Apa? Reselable Ziplocnya ini berguna sekali buat anak-anak kosan Jadi gak usah ditaruh-taruh di tempat manapun Jadi gak mempem Bentukannya sangat baik Begini bentukannya Oke Nyebelinnya dari pilos nih Kalau dimakan nempel di gigi semuanya Rasanya gak kayak sirup marjan Rasanya tuh lebih ke arah kelapa Pandannya kurang kerasa atau kurang kecium Ini lebih ke arah rasa kelapa sih Yang gue rasain dibandingin pandannya Tapi ini sebenarnya rasanya lumayan lah Mungkin mirip kayak biskuit Roma Sedikit Isiannya Maksudnya feelingnya Tapi gue biasa aja sih sama biskuit Roma Jadi 6,5 Kelima Pilau rasa durian Ini juga susah dicarinya Gak semua Gak di semua tempat itu ada Gue harusnya Gue akhirnya harus beli online Pas duk aja Dia langsung Bawa duriannya Oke Panjen sekali Mirip aja warna-warnanya Gue biasa aja sama rasa durian sebenernya Gak sampai gak suka gitu Oke lah Bisa Mesti bisa makan Cuman ini rasanya kayak Kurang manis Kayaknya Kurang enak Gak deh Rasa yang lainnya masih lebih enak Ini menurut gue ini rasa yang kurang paling enak menurut gue Karena dia Dia ngasih Duren Dia ngasih Bau durian Rasa durian Tapi yaudah itu aja Menurut gue kurang manis sih Jadinya kurang Enak Ketika dimakan Jadi rasanya paling 5,5 Ini yang terakhir Dari Keluarga Pilaus Nah ini Beda nih Gue lumayan tertarik sih sama ini Karena harusnya dia kriuk-kriuk kan Ini gak Gak ada Ziploc ya Kayak ini Kayak cookies ya Coklatnya pahit Yang mana ya Bagus Seperti ini Crispy Nah bedanya kalau misalnya makan yang Misalnya ini gue bandingin sama yang Awal lagi Yang Pilaus Coklat biasa Itu dia Karena tebal Coatingnya jadi agak melempem Sedangkan kalau misalnya yang ini Ini crispy Enak banget Betul Tapi tetap ada feelingnya Ini jangan berarti kayak tipis gini Berarti gak ada feelingnya Ini tetap ada feelingnya Menurut gue kalau misalnya yang Bantal ini Itu kebanyakan feelingnya Itu lebih bagus kalau misalnya diginiin Kalau ini semua rasa dibikin kayak gini Lebih laris Rasanya kayak makan wafer Tapi ada feelingnya Gitu 8 Sekarang kita masuk ke Sponge Atau Spong Ini gak cuma sponge ya Ini sponge crunch Ada 4 rasa Oke kita mulai terlebih dahulu Dari rasa Coklat Ini yang Sering banget ada di Mini market juga Menemani Pilaus gitu Tapi coba kalian komen Kalian lebih pilih Pilaus Atau pilih sponge Seperti ini bentuknya Ini emang gede ya Solid 7,5 Gue ngasih nilai buat sponge Lebih gede Karena gue lebih suka yang sponge Memang dibandingkan pilaus Pilaus terlalu nempel sama gigi Tapi kalau misalnya yang ini Kekurangannya memang dia Gak ada feelingnya Dan kalau pilaus dia ada feelingnya Langsung muncrat Kalau yang ini Enggak Tapi sebenarnya dia udah ke Keresep Karena dia akan spongekan Tapi ini rasanya lebih enak Dan gak gitu Coklatnya sih coklatnya coklat enak ya Bukan coklat yang murah Jadi gak gitu Apa namanya Gak gitu manis Jadi masih ada hint dari pipe Dari coklatnya Yang mana itu Bagus Kedua Sama moccacino Ini bentuknya Gue sepertinya lebih suka ini sebenarnya Walaupun biasanya gue gak gitu suka Rasa moccacino ya Tapi ini menurut gue Rasanya lebih mirip ke tiramisu Harusnya Ini lebih enak sih menurut gue Jadi ini gue kasih L8 Yang ketiga Dari sponge Strawberry Sangat cerah Beda sama rasa Strawberry yang ada di Pocky Jadi kalau rasa Strawberry di Pocky Kan dia ke arah yang manis Ini lebih ke arah Kecut Gitu Kalau gue gak salah inget Kayak yang Hello Panda Yang strawberry Jadi ada kecutnya Menurut gue masih kalah Dibandingin yang moccacino Tapi ini juga enak Nah ini gue kasihin lagi 7 Yang keempat Keju cheddar Kuning sekali Seperti keju Beda sama kejunya di Pilos Ini lebih asin Walaupun ada manisnya juga Ini lebih menyerupai keju sih Menurut gue Dibandingin yang tadi sebelumnya kan Lebih ke arah manisnya Ini kayak apa ya Ini tuh mirip snack ring Tapi Dikasihin gula Enak sih Cuman gue masih merasa yang lain lebih enak Ini sama itu ju Tapi ini rasanya unik Menurut gue Kalau lo suka keju Kayaknya harusnya cocok Lanjut ke bagian yang popcorn sekarang Cuma yang pertama Rasa coklat Untuknya Rasanya gak gitu manis Rasa coklatnya menurut gue gak gitu berasa justru Tapi ya gak masalah sih Jadi bikinnya kan gak enak kan Gak terlalu banyak gitu sirup coklatnya Rasa coklatnya sih Fine menurut gue Gak masalah Cuman memang slightly beda dari sponge Slightly beda juga dari yang pillows Gitu Kalau dari tekstur popcornnya Menyerupai popcorn yang ada di XX1 Tapi KW-nya Gitu Tapi menyerupai Gue paling males Kalau makan popcorn itu Yang udah ada biji-biji jagung Tapi ini kayaknya gak ada nih Yang mana itu bagus Karena gue biasa aja sama popcorn Gue kasih rating 7 Gitu Tapi kalau lo suka popcorn Mungkin bisa kasih 8 atau 9 Yang ini Yang kedua Rasa karamel Lebih light Rasa karamelnya tuh kurang kuat menurut gue Dua-duanya ini rasanya kurang kuat Mungkin karena kurang banyak Keliatannya sih banyak ya Keliatannya sih drench Di sirupnya Tapi kurang gitu kuat rasanya Kalau misalnya dibandingin sama garet Kan ketika lo makan tuh Kayak langsung Wah Rasanya langsung Ampol gitu Tapi ini untuk popcorn mini market It's fine gitu loh Karena lo harus Ngelawan sama yang punya merk Indomaret Tapi gue sebenernya lebih prefer Yang punya Indomaret Walaupun ini juga sebenernya fine Jadi kalau misalnya Yang punya Indomaret aja kosong Ya ini bisa aja gue beli Ini menurut gue sama aja 7 Gue suka popcorn karamel Tapi menurut gue rasa karamelnya kurang kuat Itu aja Sekarang kita pindah ke Popipop Ini bukan popcorn ya Ini kayaknya lebih ke arah Jagung sih Ini kayak turbo Ini tipe yang kalau misalnya digigit Jangan kan digigit deh Lo emut aja bisa nih Snacknya Aduh gue lupa nih Mengingatkan gue akan apa Nanti mungkin kalau gue inget akan gue taruh Tapi ini rasanya mirip Cheetos Tapi lebih blend Dibanding rasa Cheetos yang biasa ya Yang janggung bakar juga Not bad Tapi could be more Gitu 6,5 Sekarang kita masuk ke snack kesukaan semua orang Ya menurut gue Gue suka ini sih Ya Rindby Gue gak tau deh Semua orang suka apa Ada 2 jenis Yang pertama Rasa keju Ini yang paling sering ditemuin lah ya Untuknya gini Ya you know lah Stick Solid 7 Ya nothing special Cuma stick Surat kejunya Kita coba yang kedua Itu rasa cheesy pizza Apa gak ada rasa yang Pizza nanas gitu Ini bentuknya Hmm Oke Rasanya itu kayak Kalau dari rasa doang ya Kayak plats Itu yang pizza Memang bentuknya kan memang beda kan Karena plats kan bentuknya lebih padet Ini kan lebih ke arah snack Sama aja menurut gue Sama yang keju gitu Ya emang terserah Lo aja lo mau pilih yang mana Mau rasa pizza atau rasa keju Ini menurut gue sama jadi tujuh juga Gitu loh Terserah Gak ada yang lebih superior Sekarang kita masuk ke yang stick Tapi Di bawah merek makado Pertama Kita coba dulu rasa sapi panggang Beda ya sticknya sama yang Apa tadi sebenernya Rinby Sticknya yang makado ini lebih Padet sedikit Gitu Tapi gak sepadet plats Kemudian kalau dari rasa Ini versi piluh sapi panggang Tapi lebih blend Gitu Lebih kurang mecin kayaknya Oke sih Tapi nothing special Jadi gue kasih 6,5 Yang kedua Rasa keju Warnanya lebih merah Lebih oranye Agak pahit malah Gue kayak ngerti deh Kayak mereka tuh emang mau menyasar Market yang agak atas deh dengan makado ini Makanya dengan desainnya juga lebih simple Jadi rasanya tuh lebih Lebih kurang snack-snack murah Menurut gue Ada hint dari pahitnya Kejunya beda Sama keju yang sponge Gitu Dan memang ini gak ada rasa manisnya sama sekali Gitu Ini ada rasa pahitnya Gitu Gue ini rasanya lebih kompleks sih Lebih ke orang tua Gitu Gue gak bisa bilang gue suka ini Tapi gue juga gak bisa bilang gue gak suka ini Gitu Tapi menurut gue Gimana ya Ini menurut gue Enam Biasa aja Oke Setelah gue makan beberapa kali lagi Gue semakin memahami Kalau snack ini kompleks Jadi gue revisi Jadi nilainya jadi 8 Ya ini enak Yang ketiga Saus tomat Ini rasa saus tomat ya Bukan tomat Bentuknya Rasanya Literally kayak Kentang Terus kasih saus tomat Tapi bedanya ini bukan kentang aja Ini stick Stick kentang Enak sih Gue suka ini Menurut gue Ini yang terbaik dari yang varian makado Menurut gue Jadi Kasih lapang Karena ini akan Gue akan Ngetok ini di rumah Sekarang Masuk ke yang Suki-suki Ini juga yang Banyak Ada di minimarket Nyokapku juga sering beli Ini suki-suki Pertama kita coba yang Sweet and spicy Shrimp flavor Bentuknya kayak gini Kerupuk udang Tapi lebih ringan Daripada kerupuk udang Pada umumnya Kemudian Rasa udangnya Lebih berasa Dibanding kerupuk udang Yang pada umumnya Yang biasa kita goreng dulu ya Kita beli yang mentah Bisa itu kita goreng dulu Kemudian rasa Sweet and spicy Langsung kena banget Menurut gue ini Hampir kayak tom yum Tapi Karena dari rasa pedasnya Tapi kayak bukan tom yum sih ini Karena yang memang Manis sama pedas aja Tapi ini rasa udangnya Kenceng banget Kalau lo gak suka udang Jangan beli ini Tapi karena gue Suka udang Dan gue biasa makan ini tuh Bareng sama nasi Jadi ini justru Pas banget rasanya Menurut gue ini Gue kasih 7,5 Yang kedua Rasa rumput laut Bentuknya beda ya Lebih mirip yang Oishi udang Bentuknya Ini rasanya amis Lebih amis daripada yang tadi Tapi ini amisnya memang Amis ke rumput laut Jangan bayangin Kayak misalnya Kayak rasa pil seri rumput laut Ini beda Ini rasanya lebih ke arah yang amis Gitu Dia memang mau ngasih rasa Laut Ke dalam mulut lo Pokoknya ini Kalau dikasih ini Gue gak masalah sih Nah 7 lah Dua-duanya enak Suki-suki Sekarang kita masuk ke yang pancos Tapi sorry Harusnya ini ada satu lagi Yang rasanya keju nachos Tapi gue gak sempet beli Dan yaudahlah Gue males gitu Oke Ini rasa jagung pedas Bentuknya Mirip sekali sama happy toast Tapi lebih pedas Gue gak gitu suka tortilla chip sih Kalau misalnya ada Dan bukan gue yang beli Terus dikasih di platter Buat rame-rame Fine Gue makan Tapi kalau misalnya Gue beli sendiri Enggak deh Gitu 6 Ini rasa sapi panggang Pokoknya mirip-mirip aja Ini Gue gak gitu suka rasa sapi panggang Mungkin gue bias gitu Jadi gue kasih cuma 5,5 Di bawah dada yang sebelumnya Sekarang kita masuk ke Bagian dari snack yang Gak ada temennya Dari sendiri doang semua Kita mulai dari Oishi Terlebih dahulu Rasa udang pedas Ini yang original ya Kayaknya snack pertama dia Kayaknya Mirip banget sama suki-suki yang seaweed Gue pribadi gak gitu Suka ini Karena rasa udangnya Lebih kuat lagi Nyebandingin yang suki-suki Terus ini rasanya tuh Lebih ke arah kayak Snack-snack Orang tua Gitu Rasanya tuh udang banget Dan pedas Ada pedasnya dikit Gue gak gitu fans ini Gue kasih nilai ini 6 doang Kriuk-kriuk Rasa ikan balado Keluarnya stick lagi Tapi ada ulirannya Liat deh Kita ditambang Ini enak Mungkin gue akhirnya Lebih suka ini deh Dibandingin suki-suki Jadi rasanya tuh Ada rasa ikannya Dikit Rasa ames-amisnya Pedasnya gak pedas banget Karena dia balado kan Ya enak sih Menurut gue Karena gak segitu amesnya Buat gue 8 Gue lebih milih ini Dibandingin suki-suki Aneh ya Padahal ini Jarang ketemu di minimarket Cheese clubs Ya tau kan ini mirip apa Texture wise Mirip banget sama cheetos Rasanya Beda Sama yang cheetos Rasa keju cheddar Gue paling suka juga Yang cheetos Cuman rasanya Lebih blend Dibandingin Kejonya cheetos Cuman kalau misalnya Lo lebih suka Rasa yang lebih blend Gak masalah 7 Ini yang terakhir Lula Rasa roasted squid Seput Lula Rasa roasted squid flavor Mantap Waduh Rasanya nih Wah Ini bentuknya Gak melempem Ya Ini Agak melempem Buat gue Bentuknya sih lucu Bulet-bulet Sebenernya Dari rasa Gue gak gitu ngerasain Cuminya ya Gue lebih ngerasain Rasa manisnya aja Manis pedasnya Jadi mirip rasa suki-suki Yang manis pedas gitu Tapi gue gak gitu Mungkin itu ada alasannya Kenapa ini Gak gitu favorit Dan susah dicari Pada akhirnya gitu Dan gue ini bukan yang terbaik Dari milik Oishi sih Jauh dari yang terbaik Hmm Karena melempem Kan gue kasih 5,5 aja deh Itu udah capek-capek Oke gue udah selesai Mencicipi 26 Snack Oishi Yang kurang disini Adalah Pancos Rasa keju Dan Opala Opala tuh kayak Citato Cuman dia Coatingnya Coklat Yang Opala Sebenernya udah gue beli Udah gue check out Di Apa Tokopedia Cuman pesanannya dibatalin Kayaknya emang Barang-barangnya susah lah Sama kayak yang lula gitu Barang-barang yang jarang Ada yang punya Walaupun ada Itu gue harus mesennya dari Luar Jawa Dan itu Ongkirnya sendiri aja Bisa 3x 4x lipat Dari Harga snacknya itu Jadi Gue kasih Beberapa rekomendasi gue Nah Yang pertama Ini yang paling gampang dicari Menurut gue Karena sisanya Lumayan susah dicari Ini yang Sponge Rasa Mocacino Atau menurut gue Ini rasa tiramisu Menurut gue rasanya ini enak Dan bisa dimakan banyak Yang kedua Dari yang manis juga Gue sangat suka Thin Pilos Pilos yang biasa Eh Semuanya rasanya meh Gitu sebenarnya Cuman Dengan Thin Pilos ini Itu rasanya jadi kriuk Enak banget Rasanya kayak wafer Gitu Jadi kalau misalnya Oishi mengubah Semua Pilosnya Menjadi Thin Pilos Gue yakin Salesnya akan Lebih naik lagi Dibanding sekarang Kalau dari Yang Asin Gue sangat Mindblown Dengan yang ini Karena pertama kali gue makan itu Gue langsung merasain kayak Uh Ini bener-bener Kayak kentang Terus Di pakein Saos tomat Bukan tomat ya Saos tomat Rasanya enak Kalau lo suka kentang Saos tomat Ya pasti lo akan suka ini Tapi kalau misalnya lo gak suka Lo bisa ganti yang Rasa keju cheddar Tapi Kayaknya lo mesti makan Beberapa dulu deh Gitu Baru lo bisa merasain kayak Oh ternyata Baru bisa menghargai Kalau rasanya itu enak Yang terakhir Gue rekomendasi ini Kriuk-kriuk Tapi ini susah banget Dicari Salah satunya Susah dicari Gitu Karena ini menurut gue Rasanya lebih enak Daripada yang Oishi udang Suki-suki Bahkan yang lain-lain Gue juga kaget Gue baru pertama kali Makan yang kriuk-kriuk ini Oke Jadi itu 4 rekomendasi Snack Oishi Dari gue Coba kalian Kasih tau Apa snack Oishi Yang menurut kalian Yang kalian paling suka Atau misalnya Yang kalian paling sering beli Nah kemudian Kalau misalnya Kalian mau gue Buat nge-review Hal-hal lain Misalnya kayak Snack Atau misalnya Kue-kue lagi Atau yang lain juga boleh Tolong Kasih komen di bawah Jangan lupa like Dan jangan lupa subscribe Biar bantu gue Biar dapet monetisasi Oke Oke ciao Sampai jumpa